Intro Mitra TA TV, pendidikan dikatakan baik dan berhasil jika dapat merubah dari kurang baik menjadi lebih baik dan inilah yang selalu dilakukan oleh SMA Negeri 3 Surakarta Widya Karma Jaya adalah moto yang terus digenggam dan terus mengenjot karakter kerja keras Dengan karakter tersebut, siswa didorong untuk menjadi yang lebih baik dengan cara yang santun dan sportif serta tidak melepaskan diri dari kematangan spiritual Pemirsa, saya sudah bersama dengan Bapak Wali Kota Solo, Pak Rudy Selamat malam Pak Rudy Selamat malam Pak Waras Ini kan usia 57 tahun untuk SMA Negeri 3 Surakarta Mungkin ada pesan-pesan dan harapannya gimana Pak? Yang jelas pesan dan harapan tidak lepas dari bagaimana upaya dari Bapak Ibu Guru dalam hal membangun sebuah karakter bangsa ini melalui dunia pendidikan Nah untuk itu dengan prestasi yang telah diraih dan dengan usia yang sudah 57 tahun dunia pendidikan di SMA 3 ini tentunya akan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan itu sendiri sehingga anak-anak didik yang keluar dari SMK 3 nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga orang hidup itu dikatakan sukses apabila apa yang dilakukan ini bisa dinikmati oleh masyarakat apa yang dilakukan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Nah dengan 57 tahun dan prestasi yang telah diraih ini ini membuktikan bahwa Bapak Ibu Guru ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat terutama anak-anak didiknya Pak yang terakhir, dukungan pemerintah kota Surakarta untuk dunia pendidikan khususnya seperti apa Pak? Kalau dukungan kita Solo ini cukup luar biasa artinya dari sisi anggaran, dari sisi kualitas pendidiknya kita memberikan kontribusi yang cukup besar dari pemerintah kota Surakarta termasuk dengan adanya BPMKS dengan adanya warga miskin yang tidak bisa membayar sekolah pun sekolahan bisa menggratiskan ini merupakan salah satu kontribusi bagi pemerintah untuk masyarakat 57 tahun ini mungkin harapannya untuk SMA Negeri Tiga Surakarta seperti apa Pak? Yang pertama, sebelum saya menyampaikan harapan saya ucapkan selamat atas prestasi SMA Tiga yang dicapai tahun ini Bagi saya, prestasi yang diraih oleh SMA Tiga itu tidak kaget malah justru kalau tidak begini kaget karena saya sudah hafal betul seperti apa prestasi yang sering diraih oleh SMA Tiga Yang kedua, harapan saya yang pertama, bahwa SMA Tiga itu jangan terlena dengan prestasi yang ada prestasi yang ada itu minimal harus dipertahankan kalau bisa itu ditingkatkan Yang kedua, bagaimana caranya bahwa prestasi kita ini punya kontribusi positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara itu yang paling utama bagi saya Mitra TATV dengan moto jangan berhenti mengejar mimpi tampaknya Dr. Randes Makmur Sugeng MPD akan terus membawa gerbong SMA Negeri Tiga Surakarta untuk menjadi sekolah yang hebat sekolah yang warganya menyebut semagaku hebat terus memompat diri menjadi sekolah terbaik tidak hanya di kota Solo tetapi juga berusaha merambah provinsi dan nasional yang berlandaskan kerja Kiai dan Akik Pada tahun 2012 yang peringkat tujuh kemudian setahun kemudian menjadi peringkat empat setahun lagi peringkat dua tiga tahun menjadi peringkat satu kota IPA dan IPS bahkan tampaknya memukir sejarah untuk menembus prestasi di tingkat provinsi kami semaga peringkat dua untuk jurusan IPA dan peringkat tiga untuk jurusan IPS Dalam perayaan Tas Yakuran 57 tahun semagaku hebat digelar pertunjukan wayang kulit yang menghadirkan dalang dari Institut Seni Indonesia Ki Jungkung Darmoyo Eskar dengan lakon pertunjukan Bima Krida Gayuh Jayaning Pandawa Selamat ulang tahun SMA Negeri Tiga Surakarta Jangan berhenti mengejar mimpi Semagaku hebat Jangan berhenti mengejar mimpi Satu-satunya untuk mengejar mimpi Satu-satunya untuk mengejar mimpi Di sini kita akan berhenti mengejar mimpi Semagaku hebat, ulang tahun yang begitu luar biasa di usia 57 tahun ini, SMA Negeri 3 Surakarta semakin unggul dan berprestasi. Dan pastinya dengan motonya jangan berhenti kejar mimpi, SMA Negeri 3 Surakarta mempunyai impian yang besar agar bisa memiliki prestasi yang unggul di kancah nasional dan internasional. Saya Rinta Gunawan terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa TATV masa kini dan tetap berbudaya.